Saudara, kabar duka datang dari keluarga besar pemerintah kota Batam. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Said Haidar, tutup usia pada Kamis pagi pukul 5.47 waktu Indonesia Barat. Said Haidar yang dikenal ramah dan murah senyum itu berpulang di usia 57 tahun di rumah sakit BP Batam. Kabar berpulangnya Said Haidar cepat menyebar di masyarakat, terutama pegawai Pemko Batam pada Kamis pagi. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam tersebut sebelumnya mendapat perawatan intensif di rumah sakit BP Batam karena sakit. Sebelum di rumah sakit BP Batam, Said Haidar sempat dirawat di RSUD Embung Fatimah. Dari beberapa pengakuan koleganya di Pemko Batam, Said Haidar memiliki riwayat penyakit jantung. Di mata wali kota Batam sebagai atasan Said Haidar, ia merupakan pegawai yang loyal dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkan. Rudi mengenal Said sejak menjabat wakil wali kota Batam. Karena kebaikan dan keramahan almarhum, Rudi mengaku merasa sangat kehilangan. Terima kasih. 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 Sementara itu, kolega almarhum yang menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam mengaku bahwa almarhum Said Haidar merupakan rekan satu angkatan di STPDN. Menurutnya, almarhum merupakan sosok rekan yang baik, ramah, periang, dan layak sebagai panutan. Mengenal almarhum ini seperti apa hari-hari biasanya Pak? Almarhum ini orangnya baik, orangnya happy, orangnya penceria. Orangnya orang seni. Orangnya orang seni. Orangnya orang seni. Orangnya itu fleksibel lah kalau bergaul juga ya. Itu juga orang seni. Sama-sama saya yang PDN dulu. Kita PDN ke tahun 2018. Kita selesai tahun 2019. Yang PDN kan baru. Setelah itu bertugas kemana-mana dia pernah jadi jamak. Sebelum menjabat Kadispora Batam, almarhum Said Haidar pernah menduduki jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Almarhum juga pernah menjabat sebagai camat Batu Ampar dan Batam Kota, Kabag, Tapem, dan jabatan struktural lainnya. Pria kelahiran Kepulauan Riau 4 Mei 1964 tersebut meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak. Pejabat eselon 2 Pemko Batam tersebut dikebumikan di pemakaman umum Sei Temiang. Demikian Aloysius Andiwardana melaporkan.